Halo teman-teman semuanya kembali bersama gua di video kali ini gue bakal bermain game Growtopia ya jadi di video kali ini guys sesuai yang ada di judul yaitu gua memulai seri sebaru yaitu Roto 1BG jadi ya buat yang kalian nanya Bang Roto gautnya kemana jadi itu Roto gautnya nanti masih dalam project dan kalian bakal kaget sendiri nanti bakal apa yang terjadi dengan Roto gaut itu guys jadi ya di sini gua mulai seri seratu baru menggunakan akun reoki ada jadi buat kalian yang enggak tahu kenapa di sini udah ada di dokter titelnya karena gua belum walaupun gua belum nge-surgery-surgery ya di sini gua tuh pakai dokter versi lainnya guys jadi ya buat kalian enggak tahu jadi ya kalian kalau mau punya nama yang spesial gua spesial kayak gua begini kalian tuh harus bermain Growtopia tuh disting guys buat yang belum tahu ya jadi ya mau nggak mau kalian bermain GT nya tuh harus di PC atau di laptop ya jadi kalau kalian mau main di HP itu nggak bisa ya jadi ya makanya di sini ada agak minus sedikit ya itu kalian nggak bisa main GT guys pakai HP jadi kalau kalian lagi di luar lagi beli lauk lagi jalan-jalan kalian nggak bisa main GT jadi mau nggak mau tuh kalau kalian main GT nya pas lagi di rumah kaya jadi ya di seri sini gua bakal kasih tahu doa di video kali ini gua cuma mau kasih tahu ke kalian hal apa yang bakal gua lakukan kedepannya untuk seri seru tubuh seru satu blujum block ini guys jadi di sini gua tuh mau farming yaitu farming laser grid ya farming andalan gua dari tahun 2019 guys ya Kenapa gua cinta banget sama laser grid ya karena gua kalau selama main growtopia gua kayaknya itu dari ala segret nih guys jadi ya gua cinta banget ya sama farmable yang satu ini jadi dulu tuh pas awal gue main growtopia pas awal-awal farming tuh gua farming paper cuma almarhum Bang Angga tuh nyaran ini langsung naik ke Candelir tapi nggak tahu kenapa gua belok sendiri nih gua langsung ngarahin ke laser grid sendiri jadi ya sampai sekarang gila bacaan ala segret gua dulu dari dulu tuh ya belum pernah centuh yang namanya candelir farm ya ya mungkin pernah waktu itu sekali buat buka bfg dan ya kena karma ya jadi make plan hilang guys buka bfg make plan hilang jadi di sini gua balik lagi kalau segera juga jadi ya buat yang lain nggak tahu gua tuh bakal ngelakuin sesuatu bagian itu dengan cara jualan James banget ya dengan cara jualan James ya jadi buat kalian nggak tahu harga James sekarang itu karena lagi bagus-bagusnya banget ya gua langsung cek aja ke word by James ya jadi kalian bakal lihat sendiri harga Red James itu sekarang berapa dan menurut gua cukup oke buat kalian yang mau memulai series-series lainnya guys menggunakan ya yang pasti kalian butuh gaut ya karena kalau kalian mau jualan James kalian butuh gaut kalau nggak punya gaut ya gimana caranya kalian narik James ya Nah jadi ya di sini gua itu mau menjual James sebuah guys jadi di sini gua bakal break semua farmabel klasa grid gua yang gua punya habis itu bakal gua jual dengan angka ratenya itu 600 guys Kenapa gua jual 600 karena di sini orang kebanyakan jual di angka 550 580 bahkan ya Nah kalau kayak gini nih ini karena terlalu mahal ya tapi gua yakin ya ini tuh nggak butuh waktu lama laku guys karena red 600 itu udah termasuk bagus apalagi dia tuh pake GS asli bukan guys pekui pekui begini jadi ya kalau kalian mau jualan jem seretnya bagus itu pake GS asli ya ya apa susahnya sekarang itu beli midman atau beli jasa GS jangan pake GS pakui orang tuh juga pasti takut ya kalau jual GS jual jemz pake GS pakui tuh orang juga takut ya makanya kalian tuh yang punya jemz itu kalian sewa aja middleman middleman word word jasa jadi gua nggak mau sebut mereknya jadi kan langsung aja kunjungi word word jasa jadi ya kalian pakai jasa mereka guys kalian bisa jual red di angka 600 ya jadi ya pembelinya juga nggak takut kena skim kalian juga jual rednya itu lumayan bagus nggak takut kena skim juga jadi ya intinya sama-sama nguntungin lagi jadi gua sarnainin buat kalian ya yang mau jualan jam salitu pake middleman aja jangan soalan pake sendiri jadi disini gua kan udah punya gaut ya buat kalian yang belum tahu gaut itu gua bodal boleh dikasih sama orang yang dan juga laser grid farm yaitu gua juga boleh dikasih orang ini gua ada 12345678 farm dikasih dari sama Farhan buat kalian yang kata Farhan ya dia itu moderator sepuh gua guys di YouTube gua jadi buat kalian nggak tahu gua tuh di gif gifin sama dia nih ya buat-buat sama segit gua cepin terima kasih buat-buat Farhan karena sudah mendonasi gua laser grid farm yang jumlahnya tuh lumayan oke buat gua nanti buat jualan jemz jemz ya kan nanti semoga rotu bagaimana tersampaikan semoga aja jadi nanti gua bakal pindahin pertama bakal gua hati dulu ya jadi karena disini UT gua cuman sebiji nanti gua bakal pinjam ke orang yang udah gua percaya guys jadi nanti gua pinjam UT dia buat hati doang habis itu gua bakal move-move block dan kita bakal nge-break di word ini ya yaitu reokuli guys buat kalian yang mau mampir langsung aja ke water yukul ya nanti-nanti bakal gua taruh intonation box ya mana tau ada yang mau donate gua kan jadi ya gua terima dengan lapang dada kalau kalian mau donate gua megah langsung juga nggak apa-apa biar langsung ke series series gua ini ya jadi ya balik lagi ke kalian ya kalau kalian mau ya kalian mau donate gua silahkan kalau kalian nggak nonton juga nggak apa-apa ya gue disini berharap banget ya jadi buat kalian yang nggak tahu buat ini adalah buat reoki dan yang punya juga reoki jadi nih ya akun bersejarah ya guys jadi ya mungkin cukup segitu cuman kayak gitu doang ya video kali ini gua cuma mau memberitahu info gua gua bakal ngelogin apa hal kedepannya yaitu gua memulai seri serotu PGL guys ya semoga tersampaikan kalau sehari 1DL berarti gua membutuhkan kira-kira 100 hari ya berarti tiga bulan men sebelanja nanti ya kita lihat aja ya bakal sampai tiga bulan atau enggak mungkin cuman sebulan bahkan seminggu nggak tahu ya jadi kita lihat aja keajaiban apa yang akan datang di seri serotu PGL ini guys jadi ya ditunggu aja mungkin gua bakal mulai itu sambil streaming ini jadi gua nge-break l-grid nya move blocknya HT farm nya itu gua bakal sambil streaming aja guys biar kayak lebih gua tuh nggak kabut ngomong sendiri habis itu nge-HT sambil jalan sendiri aja nanti gua tuh bakal sambil streamingin supaya gua tuh ya lebih have fun aja main game jadi nggak terlalu bosen nggak cah walaupun kalian tahu ya gua udah grinding sampai level 125 kena ban akun reoki ini dan akun satunya lagi yaitu apa ya reoki boy atau gua reoki gua nggak tahu lupa namanya dan iya terkena ban juga guys padahal waktu itu gua baru punya GS ya gua nggak tahu itu masalah di situ tuh apa ya karena waktu gua beli GS terus gua beli blok droppet ya blok droppet laser grid dan terjadilah terkena ban gua nggak tahu itu masalahnya apa tapi pas gua message ah bukan message email dia ya dia balesannya ya gua anggapnya malah terparti program bos bayangkan ya gua pada beli blok l-grid droppet di kiranya terparti program jadi emang gimana lagi lah ya udah jadi jalan ninja nya bisa jadi kita nggak bisa ngelawan guys jadi iya mungkin cukup kayak gitu doang buat kalian yang mau mampir nanti pas gua lagi streaming kan ke water yoke kuliah aja ya jadi nanti mungkin gua bakal pake pakein donet display box lah ya jadi gua tuh nggak ribet ngatur ID gini nggak jadi kalau gua nggak pakein display box id-nya ketahuan sama orang-orang nonton nanti colong blok gua kayak jadi nanti gua bakal pakein display box jadi walaupun orang lihat itu tuh masih aman jadi ya mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini gua ucapin terima kasih buat kalian semua nonton sampai akhir yang masih subscribe gua gua nggak tahu ya manfaatnya subscribe gua tuh apa jadi gua ucapin terima kasih sekali lagi buat kalian yang masih nontonin gua cuy mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini dan kita bakal ketemu di video dan streaming selanjutnya thank you bye 해� Terima kasih telah menonton!